Jadi kalau PDP merasa bahwa dia mesti pada akhirnya beroposisi dengan Jokowi, yaudah, datang aja ke perubahan. Tinggal diukurkan di situ. Apakah Ganjar itu calon makin presiden dengan kesulitan yang sangat besar karena pasti Nasrim akan halangi, sorry, Demokrat akan halangi itu karena itu semacam hak politis dari AHY. Jadi kesulitan itu dimaksudkan untuk mengacaukan konsentrasi dari Anies. Sebetulnya itu yang terjadi. Dan sebenarnya kalau kita lihat kalkulasi-kalkulasinya apalagi dengan syarat-syarat calon presiden seperti dikatakan oleh Anies yang misalnya dia harus berani begitu-begitu ya, yang syarat 0 itu ya, syarat capes 0 harus berani beradaban dengan rezim gitu. Kan mau nggak mau semua pasti mengarah pada AHY dan kita melihat sebenarnya saya kira bagi Anies juga tidak ada pilihan lain kecuali ke AHY gitu. Keliharannya itu kan nggak mungkin Anies ambil Ganjar dan itu artinya Anies nggak mau perubahan karena Ganjar udah bagian dari kepentingan Jokowi. Kan itu paradigma itu yang mesti bikin ketat. Dan Anies saya kira mengerti itu bahwa dia akan diusung, akan dieleluhkan, akan dapat efek elektabilitas yang menanjak. Kalau betul-betul mengambil sikap oposisi itu kan cuma itu tuh. Dan publik Indonesia akhirnya makin lama makin terbelah. Terbelah dalam pemilihan bagus, ada bloknya Pak Prabowo dan ada bloknya Anies yang beroposisi pada Pak Prabowo, Yunto pada Pak Jokowi kan. Jadi jangan dibuat seolah-olah kepastian-kepastian itu bisa diubah-ubah. Kita tinggal tunggu satu hal yang jadi faktor sebenarnya soal Gibran itu. Gibran mau ditaruh di mana kalau diiakan sebagai calon wakil presiden kan. Jadi Pak Jokowi masih menggang satu poin itu tuh. Nah bisa jadi nanti begitu Gibran jadi calon wakil presiden, seluruh relasi yang dibuat antara Ganjar dan Anies berantakan lagi kan. Bisa Pak Jokowi bilang udah Ganjar itu biarin sendirian di BDIPF, dan Anies itu saya pasangkan dengan Gibran misalnya tuh. Lalu bubar lagi tuh koalisi yang dimaksudkan untuk menjadikan Anies sebagai tokoh oposisi. Kan itu intinya kan. Jadi kita mesti berpikir Anies siapapun yang disedorkan dia itu, dia mesti tidak lurus dengan prinsip awal. Itu beroposisi pada Jokowi, beroposisi pada Prabowo. Kan itu dasarnya tuh. Dan PKS saya kira udah final bahwa dia akan beroposisi pada kelompok atau calon yang di-endorse oleh Pak Prabowo. Demikian juga demokrat. Kan bagus juga tuh. Sehingga penyelidaraan partai mulai terjadi dari sekarang. Tentu ada partai yang memang hendak meneruskan establishment dari Pak Jokowi, ada partai yang hendak menggugat establishment itu tuh. Jadi biarkan aja posisi-posisi itu berlangsung, dan BDIPF tentukan sikap. Mau pro Jokowi, ya silahkan pergi pada Pak Prabowo. Mau anti Jokowi, ya datang ke perubahan kelupnya Anies. Kan gampang sebetulnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.